Jangan pernah terlena dengan janji manis para atasan, karena biasa yang terjadi adalah sebaliknya. Alih-alih lingkungan yang damai sejahtera, yang tercipta justru lingkungan yang toksik. Dan dalam dunia sepak bola, fenomena itu kini tengah terjadi di Chelsea. Seperti yang kita tahu, Chelsea merupakan salah satu klub sepak bola tersukses di Inggris, dengan telah memenangkan lebih dari 30 gelar juara kompetisi klub domestik dan internasional. Namun sayangnya, prestasi yang telah dibanggakan para fans itu bisa saja hancur di tahun ini. Sebab di musim ini, Chelsea tengah terancam terdegredasi dari Premier League. Dan kejatuhan The Blues ini dimulai dari pernyataan sang pemilik, Todd Boyley, saat mencalonkan diri sebagai pemilik anyar klub biru London. Fiksi saya sebagai pemilik jelas, saya ingin membuat para penggemar bangga. Seiring dengan komitmen untuk mengembangkan skuad muda dan mendapatkan talenta terbaik, tindakan saya adalah berinvestasi di klub untuk jangka panjang dan membangun keunggulan Chelsea dengan sejarah kesuksesan. Saya pribadi ingin berterima kasih kepada para menteri dan pejabat di pemerintahan Inggris, dan Premier League untuk semua pekerjaan mereka dalam mewujudkan ini. Chelsea baru saja kembali menelan kekalahan memalukan, di mana hal ini datang dari Brentford. Bermain di kandang sendiri, skot asuhan Frank Lampard tak berdaya dan menyerah dengan skor 2-0. Sebuah kekalahan yang tentu saja membuat kondisi Chelsea semakin tak karuan. Sesuatu yang bahkan diharapkan hanya mimpi buruk oleh para fans. Karena kian lama, Chelsea ini jadi klub yang begitu toksik dari segi apapun. Dan tentu saja sumber masalah utamanya ada pada pemilik mereka, Todd Boyley. Sebagai pemilik baru, tentu Todd Boyley ingin secepat mungkin memenangkan hati fans dengan kekayaan yang ia miliki. Dan salah satu cara yang ia tampu ialah dengan membeli pemain-pemain baru guna memperkuat kedalaman tim. Namun karena tak punya ilmu sepak bola yang mumpuni, Todd Boyley secara membabi buta dan sporadis langsung mendatangkan seabrak pemain anyar dengan harga mahal. Tercatat, sang pemilik baru itu telah melontorkan dana hampir 10 triliun rupiah pada dua periode transfer musim 2022-2023. Salah satu awal kehancuran Chelsea ialah keputusan konyol Todd Boyley yang secara sepihak mendepak Tomas Tuhal dan menggantinya dengan Graham Potter. Tentu saja keputusan itu membuat permainan Chelsea kian tak menentu. Sebab di bawah Potter, De Bruyne sendiri juga tak menemukan hasil terbaik. Sampai pada akhirnya, Potter yang dijanjikan akan didukung dalam proyek jangka panjang ini juga dipecat. Karena dianggap gagal mengontrol ruang ganti dan tak mampu memaksimalkan seabrak pemain baru yang didatangkan. Keeper Chelsea, Kepa Rizabalaga mengatakan, salah satu akar masalah yang membuat Chelsea terpuluk yaitu The Blues ditangani tiga manajer berbeda pada satu musim. Sehingga membuat keseimbangan tim hancur. Selain itu, Kepa juga menyinggung soal perlombakan squad yang membuat Chelsea tertati seperti saat ini. Rasanya kami tidak di level kami. Kami melihat ke diri sendiri dan para pemain adalah yang bertanggung jawab. Ada tiga pergantian pelatih. Ada perubahan squad di tengah musim dan itu merusak kami. Ucap Kepa dilansir dari evening standar. Selain Kepa, Tiago Silva juga secara vokal mengkritik kebijakan Todd Boyley yang seolah tak punya visi dalam menentukan arah kebijakan. Kami tidak bisa menyalahkan pelatih jika kami tidak bertanggung jawab. Periode yang sulit bagi klub dengan banyak keraguan, pergantian kepemilikan, pemain baru yang datang. Kami harus memperbesar ruang ganti karena tidak sesuai dengan ukuran squad. Akan selalu ada seseorang yang kesal karena tidak semua orang bisa bermain. Pelatih hanya dapat memilih 11 dari 30-an pemain. Itu sulit. Semua orang berbicara terlalu banyak tentang mengganti pelatih. Saya pikir kami sebagai pemain juga harus bertanggung jawab. Semua orang berbicara tentang pelatih. Tetapi kami harus melihat kesalahan yang telah dilakukan dan mencoba untuk berubah. Tiago Silva dilansir dari PN Sport. Kekalahan 2-0 atas Brentford kini membuat Chelsea harus merasakan 8 laga tanpa kemenangan. Dimana dari 8 laga itu, mereka menelan 2 kali imbang dan 5 kali kalah. Sebuah hal yang tak lazim bagi tim yang diisi pemain-pemain mahal. Dengan banyaknya pemain baru, jelas itu membuat komposisi squad jadi bengkak. Bahkan banyak dari mereka yang didatangkan tanpa rekomendasi dari pelatih. Efeknya, pelatih hanya memilih 11 pemain yang dianggap sesuai dengan sistemnya. Masalahnya, pemain yang tak bermain disinyalir ngambek dan membuat situasi ruang ganti menjadi keruh dan panas. Alhasil, itu berpengaruh kepada permainan Chelsea di atas lapangan yang seolah bermain bukan sebagai tim. Dengan rentetan kekalahan secara beruntun di Liga, membuat Chelsea kini terdampar di posisi 11 kelas fans sementara. Nah, tentu ini adalah hal pastinya membuat fans ketar-ketir. Sebab jarak poin mereka dengan zoda degradasi hanya 10. Artinya, jika tak kunjung menang, bukan hal yang mustahil kalau Chelsea akan terdegradasi musim ini. Jelakanya di enam pertandingan sisa, mereka masih akan melawan tim-tim kuat seperti Arsenal, Newcastle, dan juga duo Manchester. Dengan Lampard yang kian tak becus menjadi pelatih interim, ya siap-siap saja mimpi buruk itu benar terjadi. Ya, melihat situasi yang ada mau tak mau, kini nasib Chelsea berada di tangan mereka sendiri, selain tentunya berharap keajaiban. Dan bisa saja Lampard di akhir-akhir mendapat magis yang sama saat mampu mengelamatkan Everton dari degradasi. Akan tetapi, kendati musim ini lolos dari degradasi. Kalau Todd Boyley tak kunjung insya, tak ada yang tahu musim depan nasib klub London itu bagaimana. Seperti halnya para pendukung Chelsea yang tak tahu mau dibawa kemana arah tujuan klub kesayangan mereka. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.